Hai, selamat datang kembali di channel youtubeku, ketemu lagi dengan aku Riri Riri Paus Hari ini aku lagi di Bandung dan lagi nginem Eh, nginem deh tuh Dan lagi nginem di guest house Namanya Mason's Secret Pokoknya kalian bisa kepoin instagramnya disini Dan kalo misalnya kalian ada rencana Mau ke Bandung rame-rame, menurutku Ini guest house aku rekomendasiin banget Karena banyak spot-spot Instagramable nih salah satunya Ini spot favorit aku dan ini tuh Kayak temanya serba moroko gitu Dan hari ini aku bakal Sekalian nge-review Salah satu produk lokal Ini dari Viva Cosmetic Namanya Perfect Look CC Foundation Dengan 10 Complete Care Tapi sebelum lanjut ke videonya Boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya Udah? Oke, video berjalan dulu, let's get to it Ini udah ada SPF-nya 35 PA-nya triple plus With Super Botanical Extract Vitamin E Dan Honey Extract Collagen Disini sebutin bahwa CC Foundation ini punya 10 manfaat Untuk melengkapi penampilan kita Salah satunya adalah untuk Meratakan warna kulit kita Terus kedua Nge-coreksi fine line Garis-garis halus Terus meng-cover Ketidaksempurnaan pada wajah Terus hasilnya silky smooth Tahan lama Bisa melindungi kulit dari Sinar matahari yang bikin Warna kulit kita jadi menggelap Meregenerasi kulit Terus mencerahkan kulit Melembabkan ia Sama improve skin radiance Kalau improve skin radiance Berarti kayak terpacar Maksudnya glowing kali ya Ini aku sebenernya udah pake CC cream-nya Tapi aku bakalan kasih liat Kalian step by step-nya Terus teksturnya Dan quick review aku juga kasihnya Terus menonton Sekarang aku mau kasih Quick review First impression aku Untuk produk ini Maaf Kalau spotnya pindah-pindah Karena terlalu banyak Spot-spot bagus Ceritanya aku mau pamer gitu Oke Untuk quick review Aku pertama Ini Coverage-nya medium Karena ternyata Warna kulit aku yang belang Ini disini masih Terlihat tidak rata ya tuh Tuh Keliatan kan ini masih Ada yang putih-putih gitu Emang Biasanya kulit yang soal mateng itu Cenderung Tidak rata warnanya Kayak ada yang putih Tapi bukan panuk gitu kan Kayak kebakarnya tuh Gak rata deh pokoknya Jadi hitamnya tuh Belang Belentong Dan ini menurutku Gak terlalu bisa Meratakan warna kulit Tetep harus ditimpa bedak lagi sih Terus Correct fine lines Hingga detik ini Iya Dia masih summer Cuma aku gak tau Nanti jangka panjangnya Beberapa jam ke depan Apakah dia bakal nge-crack Apa enggak Nanti sekalian Kita tes ketahanan juga kan ya Untuk smoothnya Iya sih menurutku ini emang bikin mulus gitu Padahal aku belum pake highlighter sama sekali Tapi disini tuh bisa kayak glowing gitu Dan aku setuju Kalau misalnya dibilang ini improve skin radiance Karena terlihat lebih sehat Ini kayaknya gak ada shadenya deh Cuma satu doang Apa gimana But still Ini udah ada label halalnya Lihat ini Disini Ini udah ada label halalnya Jadi aku tuh berasa Kalau udah ada label halalnya Kayak udah aman aja gitu Buat kulit Masalah mencerahkan kulit Aku gak tau Karena ini aku baru pake pertama kali Cuma Emang sih hasilnya terlihat natural Tapi lebih Apa ya Kayak lebih Cerah aja gitu mukanya Cuma aku gak tau ya Ini dibilangnya CC foundation Jadi aku ngerasa tadi Teksturnya tuh lumayan tebel Kalau dibandingin sama CC cream lain Dari brand lain Ngerti kan Enggak sih Enggak dingin sama Rina Tapi lumayan sih Kalau misalnya untuk dipake sehari-hari Ini aku yakin banget Ini ringan buat kulit Gak perlu panjang lebar lagi Aku bakalan ngajakin kalian Keliling di rumahnya Terus abis itu kita jalan-jalan Keliling Bandung Sambil ngetes ketahanan Untuk foundation ini Yuk Kita udah nyampe Di kawasan Munculut Tadi masuk ke Tafso Tapi aku pengennya Lereng Antang Capek banget Angga semua Gila Semoga belum Luntur ya Tau nih keliatan gak sih Belum sih Iya ini Akhirnya kita nyampe Di Lereng Antang Sebelahnya Tafso Persis Tadi kita muter lewat bawah Sambil genong ralin Yang tidur Capek banget Wow Masih Mulus Sisi krimnya Dewey finish Gitu sih menurutku ini Dan warnanya ternyata nyatu Gitu lama-lama ke kulit Nice Hai balik lagi Ini aku udah pake Si foundationnya ini Kurang lebih 6 jam Bukan foundationnya Ini CC foundation Jadi kayak CC cream Tapi ini foundation Jadi intinya Kalau dari klem-klemnya sendiri Ada 10 kan tuh Banyak banget Aku setuju sama yang dibilang Ini tuh long lasting Iya Terus bikin smooth Iya Mencerahkan Enggak Karena ternyata Setelah dipake Beberapa jam Dia tuh oxidize Aneh gak sih CC cream Tapi oxidize Mungkin karena dia tuh Teksturnya padet banget ya Jadi dia kayak Coveragenya medium gitu Jadi kayak foundation Tapi ringan banget Seperti kulit Tadi awal dipake tuh Aku ngerasa dia keterangan Tapi makin lama Kayak nyatu ke warna kulit Dan aku ngerasanya Malah jadi bikin agak Kucel Kalau misalnya Gak di retouch Pake bedak lagi Ini kulitku kering ya Tapi Kayak berminyak gitu Terutama di area hidung Dan Ini jelek banget nih Di area hidung Dia agak feci Liat deh Jelek banget tuh Nge-cracknya Cuma ngikutin lipatan Garis mata aku ini doang Dan gak ada Nge-crack tambahan lain gitu Tuh Masih aman Terus kalau misalnya ditanya Ini worth it Apa enggak Worth to try Apa enggak Worth to buy Apa enggak Menurutku sih Ini tetap worth it Karena Ya ini lumayan banget Aku sih rekomendasi Kalau misalnya kalian Kulitnya tuh Sao matang Yang kejawa-jawaan gitu Kayak aku Aku rekomendasiin banget Sisi krim ini Buat dicobain Dan untuk dipakai sehari-hari Oke kayaknya Video hari ini Harus aku sudahi Makasih buat kalian Yang udah ngikutin videonya Dari awal sampai habis It means a lot for me Jangan lupa juga Untuk tinggalin jejak Dengan klik likes Dan subscribe channel youtube aku Terus jangan lupa juga Untuk tinggalin jejak Dengan aktifin Bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jangan lihat support aku Yang pertama tau Kalau misalnya ada video baru Yang di upload Di channel youtube ini Once again Thank you guys For watching And I'll see you next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax Kami Kami Terima kasih.